Anis tiga kali dipermalukan, ditolak mentah-mentah Najwa Sihab, Said Akil, dan Dian Sastro, ogah jadi ketua tim ses Anis. Ada berita tentang ketidaksediaan tokoh bergabung ke tim sukses Capres Koalisi Perubahan Ruk. Yang terbaru nih, dua nama yang sangat dikenal publik menolak bergabung, mendukung pasangan Anis Caimin. Atau kita kenal dengan nama Amin. Amin. Nah nih, kedua nama itu yakni Kiai Haji Said Akil, dan Dian Sastro Wardoyo. Kenal kan sama kedua tokoh itu? Masa nggak tahu? Ini bukan penolakan pertama kali loh. Dari pihak yang diajak bergabung sebagai anggota tim sukses itu. Sebelumnya nih, ada tiga serikan di Indonesia. Bu Kofifah Inder Parawangsa, Mbak Yeni Wahid, bahkan Mbak Natswa, Mbak Mata Natswa itu, Mata Natswa, Natswa Sihab. Yang diajak tim Nas Amin, ya nolak. Lilah lah kok ya ditolak terus ya. Bila kondisinya begini, nanti siapa yang mau ngisi anggota tim? Kiai menolak, presenter mau, gubernur tidak mau, artis juga tidak bersedia. Kubu Anis ini nampaknya panas. Pingin cepat-cepat juga mengumumkan kapten tim sesnya. Tapi sudah beberapa kali disampaikan ke media, lalu ditolak. Kan jadi memalukan. Atau kubu Anis ini memang sedang mengetes ya sejauh mana kebalan kulitnya, menanggung malu ya. Anis Basriden, jangankan kita rakyat di latar. Presiden ke-6 kita, Susilo Bambang Yudhoyono, itu pun dibohongi mentah-mentah. Seorang presiden saja dibohongi, apalagi rakyat. Jadi, kita harus melihat dengan jernih rekam jejak yang bersangkutan. Jangan mudah kita percaya dengan omongan manis, mulut manis, orang yang pintar menata-kata. Dan ini jangan kita biarkan. Dan rakyat harus melawan. Karena kita menolak, kita dibodohin lagi. Rakyat harus bangkit untuk menentukan pilihan secara merdeka dan berdaulat. Memimpin pemimpin pemimpin yang tidak mudah mengubar janji, yang tidak mungkin ditepati. Kita harus mencari pemimpin yang mempunyai logika dan punya niat baik untuk mengedukasi masyarakat. Tidak sekedar memberikan janji pasu, Sumatera. Tim pemenangan Anies Muhaymin hingga kini masih belum menetapkan nama yang akan memimpin pucuk pimpinan struktur tersebut. Hingga kini, ada banyak nama yang kemudian mencuat dan disampaikan kepada publik. Meski begitu, sejumlah nama yang tersiar pun menolak pinangan untuk menjadi ketua tim pemenangan nasional Anies Muhaymin alias Amin. Penolakan pertama disampaikan langsung oleh Najwa Sihab, yang namanya disebut Ketum Partai Kebangkitan Bangsa sekaligus Jawa Pres dari Anies Caimin. Namun hal tersebut langsung ditolak Najwa, presenter yang juga jurnalis senior ini menegaskan bahwa dirinya tidak akan menjadi kapten tim nasional pemenangan Anies Muhaymin, dan juga menjadi bagian dari tim ses dan partai manapun. Selain itu, ia menegaskan bahwa selama ini belum pernah ada komunikasi dengan pihak manapun. Najwa juga menyatakan bahwa pada pesta demokrasi yang akan berlangsung pada 2024, akan tetap berposisi sebagai bagian dari kekuatan sipil seperti sebelumnya. Setelah Najwa mencuat nama mentan Ketum PBNU Said Akil Siroj, yang digadang menjadi ketua tim pemenangan Anies Muhaymin. Namun sekali lagi hal tersebut ditolak. Pernyataan tersebut disampaikan Sekretaris LPOI, Imam Pituduh, yang membantah bahwa Ketua Umum LPOI Said Akil Siroj menjadi ketua tim pemenangan nasional salah satu koalisi Pilpres. Pernyataan imam tersebut menjawab kabar jika Said Akil menjadi ketua tim pemenangan nasional di Pilpres 2024. Bahkan ia mengatakan Said Akil sama sekali tidak pernah melangsungkan pertemuan dalam tujuan politik. Terbaru, Dian Sastro disebut-sebut dalam rapat gabungan tim pemenangan untuk menjadi ketua tim Anies Muhaymin. Informasi tersebut disampaikan Ketua DPP PKB, Ahmad Iman Sukri dalam sebuah siniar. Namun sekali lagi pihak Dian Sastro menolak untuk menjadi ketua tim SES Anies Muhaymin. Penolakan tersebut disampaikan manajernya Wisnu Darmawan pada 30 September. Bahkan ia mengatakan Dian Sastro selama ini berusaha menjaga netralitas dalam pilihan politik dan memilih berkonsentrasi ke karir seniman serta akademisi. Namun, Dian Sastro nantinya akan tetap menggunakan hak pilihnya pada pemilu atau Pilpres nanti. Dalam siniar tersebut, Ahmad Iman Sukri mengemukakan ada beberapa nama lain yang masuk dalam usulan di rapat tim gabungan. Selain sejumlah tokoh sipil seperti Najwa, Said Akil, juga ada nama-nama Purnawirawan Polisi. Meski begitu, ia mengatakan kemungkinan besar masih melihat perkembangan peserta kontestasi Pilpres lainnya. Tiga orang ternama di Indonesia semua menolak untuk bergabung atau menjadi bagian dari tim SES Anies Caimin. Habis Dian Sastro, entah siapa lagi yang bakal menjadi target selanjutnya. Sepanjang perjalanan pencapresan Anies yang sudah satu tahun ini, sepertinya Anies ini satu-satunya capres yang paling banyak mendapatkan penolakan. Penolakan dari tiga orang ini datang di saat bahkan belum ditawari secara resmi. Baru sebatas rumor saja sudah ditolak. Sangat memalukan. Kalau memang serius dengan Najwa, Said Akil atau Dian Sastro, atau mungkin Tom Cruise sekalian, setidaknya hubungi orangnya jangan publikasikan dulu ke publik. Kalau ditolak sedeknya, dampaknya tidak se-memalukan ini. Belum apa-apa kok sudah keluar-keluar, ditolak pula. Bagaimana coba? Kalau begini kan muncul spekulasi kenapa tiga orang itu kompak menolak menjadi ketua tim SES. Orang-orang kan jadi berpikir karena rekam jejak Anies tidak bagus. Makanya mereka menolak. Yang rugi malah Anies sendiri. Setelah Anies berpasangan dengan Muhaimin atau Caimin, apakah penolakan itu berhenti? Ternyata masih berlanjut. Penolakan justru makin belundar. Dan memberikan kesan adanya matahari kembar di kubu Anies. Ada ketidak kompakan antara Anies dengan Caimin. Ini sangat memalukan loh untuk kubu Anies. Gak tahu deh mereka ngerasa atau enggak. Karena kebelundaran ini berulang kali. Bok kalau apa yang disampaikan ke publik itu yang pasti-pasti saja. Jangan gara-gara panas karena tim SES Capra selain Ganjar, sudah punya kapten yang mumpuni. Kubu Anies nampaknya panas, pengen cepat-cepat juga mengumumkan kapten tim SES-nya. Tapi sudah beberapa kali disampaikan ke media, lalu ditolak, kan jadi memalukan. Ketimbang belundar dan terus menanggung malu karena ditolak oleh beberapa figur publik. Nah ini kan sekarang bahwa Anies sudah ditolak oleh Najwa Sihab dan Syed Akil, sudah jadi rekam jejaknya Anies dan Caimin. Sudah jadi fakta sejarah, gak bisa dihapus dan dihilangkan dari sejarah. Jadi bagaimana menurut Anda? memberikan ruang untuk kebebasan berkonstitusi, kebebasan untuk berbicara, karena ternyata gedung yang di zaman Belanda pun bisa dipakai, hari ini tidak bisa kita gunakan. Apa artinya? Artinya kita harus lebih teguh bahwa kebebasan berbicara, kesetaraan kesempatan, harus dikembalikan di negeri ini. Lagi-lagi ditolak, acara Anies diboykot, gedung di Bandung disegel gembok. Masyarakat Bandung tolak Anies, auto-playing victim lagi. Dan rencananya pun, rencana kerja, apa ya rapat kerja Censi Indonesia itu kami selenggarakan di bagian dalam gedung Indonesia mengugat. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Seperti dilansir dari harianterbi.com, bakal capres Anies Baswedan mengaku tidak dapat menggunakan gedung Indonesia mengugat di Bandung, Jawa Barat, minggu 8 Oktober. Anies mengatakan, gedung tersebut secara mendadak tidak dapat digunakan untuk acara diskusi yang dihadirinya. Anies mengatakan, karena tidak diizinkan menggunakan gedung tersebut, diskusi pun dilakukan di bagian halaman saja. Pengalaman itu dibagikan Anies di media sosial X melalui akunnya, at Anies Baswedan, Senin 9 Oktober 2023. Anies kemudian menuturkan sejarah gedung Indonesia mengugat yang sedianya akan digunakan. Menurutnya, pada 1930, Soekarno bersama rekannya Gatot Mangkupraja, Maskun, dan Supriya Dinata yang tergabung dalam Perserikatan Nasional Indonesia diadili karena dituduh hendak menggulingkan kekuasaan kolonial Hindia Belanda. Anies menilai, kebebasan seluruh warga negara untuk menjalankan hak konstitusi seharusnya tetap dijaga dan dihormati. Tak boleh ada pihak-pihak yang mengganggu warga lain dalam berkegiatan dan bernegara. Kata Anies, hari ini kebebasan seluruh warga negara Indonesia untuk menjalankan hak konstitusi harus tetap dijaga dan dihormati. Inilah esensi mendasar perjuangan kami untuk menghadirkan keadilan, termasuk diantaranya keadilan kesetaraan dalam mengungkapkan pendapat. Dalam unggahannya, mantan Gubernur Jakarta itu juga menyertakan sebuah foto yang menggambarkan situasi pertemuan di halaman gedung Indonesia mengugat. Ternyata, Pemprov Jabar tidak mengizinkan kegiatan diskusi yang menghadirkan Anies Baswedan digelar di bagian dalam gedung Indonesia mengugat, Kota Bandung. Alhasil, kegiatan digelar lesehan di halaman GIM. Informasi mengenai tak diberikannya izin itu dikabarkan oleh Pemprov Jabar sehari sebelum pelaksanaan. Menangkapi hal itu, Ketua DPD PKS Jabar Haru Suwandaru menyayangkan Pemprov Jabar yang mendadak memberitahukan ke Panitia bahwa kegiatan itu tidak berdiadakan di dalam gedung. Ia berkata, kalau misalnya memang gedung milik pemerintah dan nggak boleh dipakai seharusnya dari awal dong izinnya nggak boleh, berarti nggak ada pembatalan sehari sebelum acara, kata dia melalui sambungan teleponnya. Jika memang gedung tersebut tidak boleh dipakai untuk kegiatan politik, seharusnya Pemprov Jabar memberitahu sejak Panitia mengajukan izin. Hal itu guna mencegah adanya isu sentimen politik ke salah satu seorang baca pres. Aduh, ini statement yang bernada play victim ya. Penolakan terhadap Anis itu kan masih dalam tahap wajar. Mengingat catatan kelamnya saat ikut Pilkade Jakarta 2017. Tapi jangan dikit-dikit bilang ini digerakkan oleh orang yang benci Anis dong. Dikit-dikit merasa dizolimi. Di Aceh, Nasdem juga melakukan hal yang sama, melebih-lebihkan isu telur busuk yang dilempar orang tidak dikenal. Ternyata setelah dikatakan oleh seorang polisi, barulah ketahuan kalau telur tersebut jaraknya 30 meter dari tempat acara. Beginikah drama yang akan disajikan kepada rakyat? Ada hal yang berseberangan dengan Anis langsung play victim merasa paling sial sedunia. Seperti halnya ketika Anis naik pesawat jet pribadi. Nasdem mengambak karena Anis dibully.